bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam jumpa lagi kita sesama manusia yang berniat baik secara umum secara khususnya dalam ajaran agama islam adalah amar ma'ruf ya saling mengajak kekebaikan semoga dengan cukup dengan mengajak saja itu sudah tercipta nahi mungkar menghentikan perbuatan atau akibat dari musrik mungkar jadi tentunya amar ma'ruf ini adalah sebagai landasan bagi masing-masing pribadi sebelum berbicara di luar pribadi kita masing-masing ya yang di luar pribadi masing-masing kita ini atau termasuk dalam sebutan pribadi kita masing-masing adalah hal-hal keruh dan kusut ya sebelum kita jadi setelah kita berbicara perkara diri tentunya kita sebagai seorang sebagai makhluk sosial tentunya kita memikirkan yang di hadapan atau yang di luar urusan pribadi kita masing-masing ya semoga menjadi makhluk yang bermanfaat ya itu tujuan kita bersama setelah diri kita masing-masing kokoh sesudah diri kita masing-masing sudah lurus dan jernih maknawi secara pengetahuan dan pemahaman ya dan tentunya setelah lurus dan jernih pengetahuan pemahaman sudah saatnya berbuat ya itu secara umum kalau untuk secara khususnya sebelum kita berbicara dinamika politik NKRI tentu saja kita sebagai orang Minang khususnya atau di wilayah masing-masing sesenusantara seasia tentulah kita memperkuat dulu mempererat dulu persatuan di wilayah masing-masing ya itu ruang lingkup kecil di luar ruang lingkup keluarga atau ruang lingkup diri kita masing-masing tadi nah setelah itu kita berbicara pulau masing-masing ya tentunya sudah seiring kekuatan pulau masing-masing dan sangatlah berorientasi untuk majunya negara kesatuan Republik Indonesia yang isinya sangat beragam beragam secara kultural beragam secara adat budaya sosial politik dan seni ya oh kembali lagi ke sasaran awal ke bahasa awal tadi tentu saja motivasi motivasinya itu adalah niat baik saling berkasih sayang ya kembali lagi kita ke perkara Minang ya ke perkara Minang di dalam Minang itu ada sejarah ada hukum ada istilah adat ada istilah budaya ada sebutan politik ya dan semoga berbagai elemen ini semuanya berniat baik ya dan metode selama ini atas nama niat baik saya rasa sudah maksimal memakai metode yang lama ya baik itu metode dari tata pemerintahan metode dari tata Pangulu Datuk Pendito Malin Dubalang metode mau balik ya selama ini termasuk metode LKAM MTKAM MAAM Mahkamah Hadat di Mokau keluarga besar Pegaruyung keluarga besar Pariyangan keluarga besar 50 Kota Agam dan lain-lain selingkaran Aminang dan daerah selama ini telah mendedikasikan secara pribadi secara kenagarian secara kabupaten secara maksimal semuanya tetapi tidak bisa dipungkiri hasil maksimalnya adalah seperti saat ini ya saudara-saudari tahu sendiri apa pengaruhnya kepada sejarah hukum maknawi dan terutama kepada masing-masing pribadi pengulu Datuk Pendito Malin Dubalang atau Mubalik atau yang terlibat di kepengurusan atas nama organisasi semuanya organisasi MTKM MAM bahasa Nansalapan ya maupun dari kalangan akademisi semuanya berniat baik ya dan kembali lagi batas maksimalnya seperti realita saat ini masih sangat jauh dari jernih dan lurus sejarah maknawi hukum masih jauh dari wujud satu kekuatan dari berbagai unsur ya yang terjadi saat ini adalah masing-masing unsur masih bergerak sendiri-sendiri menjadi masing-masing unsur menganut paham menganut pengetahuan pemahaman masing-masing begitu pun menganut sejarah versi masing-masing ya dan saya pribadi di luar yang secara organisasi tadi secara ranah politik budaya seni macam-macam saya pribadi juga berjuang sedari remaja sampai saat ini jadi saya rangkum di dalam rimah kurikulum memakai metode ini limbago bimbingan hantaran ABS-SBK Rajo Sarapek Menang ini adalah Barajo Kamu Fakat jika saudara-saudari setuju dan saya bertanya bukankah secara partai secara ilmu bersilatan secara seni ya secara mau balik bukankah harus melewati proses kaderisasi ya dan jawabannya iya nah ya dan saya mengusulkan sedari minimal 8 tahun lalu ya dan itu sudah sembari saya mengusulkan itu sudah saya wujudkan ya saya wujudkan di kenagarian saya atas nama hasilaturahmi akbar 9 datuk 9 kaum lumayan panjang ceritanya kalau saya ceritanya sampai terwujud dan secara pribadi saya sudah keliling sumbar 3 kali dari PP dari Bandar Lampung Kota ini mengusulkan kurikulum tadi 5 sementara lagi saya sebutkan ya dan 55 nya itu di luar kayaknya masih nah nanti disampaikan ya oke masih oke maaf ada iklan barusan sedikit ya ini namanya dalam urusan pribadi ada kepentingan bersama dalam kepentingan bersama mudah-mudahan kita masing-masing jangan lupa juga untuk urusan pribadi diutamakan ya jadi selanjutnya oh sampai dimana tadi ya oh ikhtiar saya secara pribadi bukan hanya sekedar dari medsos Facebook WA Instagram YouTube nah secara pribadi sudah saya ujukan di kanak garian saya dan untuk level provinsi saya sudah turun ke lapangan menemui tokoh-tokoh level dari level kanak garian lain kecamatan kota masing-masing kabupaten ya ada buktinya dan itu saya arsipkan di mesos ada di tiga channel YouTube ya dan alhamdulillah keluarga besar kita atas nama nama limbago nansalapan ya juga telah berjuang sedari lama hanya saja perbedaan karakternya dengan karakter yang saya jalani atau metode berjuangnya kalau saya metode berjuangnya adalah dalam istilah adat diisi limbago dituang ya dan itu ada di dalam lima kurikulum kurikulum ABS SBK kurikulum adat sebatang panjang kurikulum adat selingkah negari kurikulum adat selingkah ranah minang undang-undang negari ya ABS SBK adat sebatang panjang adat selingkah negari adat selingkah minang adat nanampe banyak sebenarnya urayanya ya lebih kalau di kurikulum kan banyak sebenarnya tapi bisa lah itu jadi isi kurikulum itu adalah ruh untuk mengisi untuk menuang dalam istilah ada diisi di bago dituang tadi ya dan masing-masing kurikulum itu ada rujukan dan cara penyampaian itu harus menempuh berdialog berdialog bertetap muka langsung secara intensif dan lagi-lagi saya tanya bukankah secara partai bukankah secara orang-orang beliau-beliau yang menjabat amanah itu bukankah harus melewati proses kaderisasi dulu dan jawabannya iya nah ini di bidang saya bidang kaderisasi alih generasi dan penyadaran yang sedang menjabat supaya amanah disadari setelah sadar amanah tidak cuma di dalam istilah dipangku tetapi sudah berada dalam istilah pejalan adat bukan pemangku adat lagi pejalan adat yang saling bersinergi nah ya jadi sudah ada nanti studi banding ya itu penjelasan sekilas ikhtiar saya dan metode dan kembali kita lagi kepada istilah limbago dan salapan tadi Alhamdulillah saudara-saudari kita keluarga besar limbago yang salapan tadi telah berjuang secara struktur ya secara struktur orientasi dengan slogan minang bangkit tentu saja bangkit tadi diawali sadar dan sadar ini diawali oleh kaderisasi dan penyadaran barulah bangkit ya jadi kalau minang bangkit barulah kita bicarakan nanti namanya orang selama ini tidur nah disadarkan dengan metode setelah sadar bangkit dan dan apapun termasuk hidup kita masing-masing untuk berjalan setelah bangkit tentu saja bicara sistem baik istilahnya di dalam kita menjalani hidup kita masing-masing dengan nama lain sistem adalah kita mempunyai visi dan misi mempunyai metode plan A, plan B, plan C dan macam-macam untuk menjalani setelah bangkit tadi menjalani kehidupan ini ya nah jadi intinya setelah bangkit setelah kita sama-sama berniat bangkit dan kita siap-siap berjalan bersama-sama seayun tangan sedara pelangkah tidak lagi terkotak-kotak terpisah-pisah seperti yang biasa yang hasilnya yang biasa itu adalah batas maksimalnya seperti saat ini nah jadi insyaallah saudara-saudari yang menerima kiriman ini pada channel youtube Andi Kalipah Minangonesiawi ini yang mana channel Kalipah Andi Minangonesiawi ini didampingi oleh dua channel youtube lain sebelumnya sebagai rekomendasi atau sebagai bukti cerita-cerita saya tadi dalam bentuk ikhtiar dalam bentuk apa ya untuk lebih mengenal kehidupan saya itu ada di dua channel pendamping sebagai arsip atas nama Andi Rajo Minang atas nama Andi Kalipah ABS SPK jadi Andi Rajo Minang itu adalah youtube awal moga dapat dimaklumi itulah maksimal ada suara yang kecil ada yang begini begitu terlalu banyak posting urusan pribadi moga dapat dimaklumi dan setelah itu libur dua tahun dari channel yang pertama baru dua tahun lebih baru saya luncurkan lagi channel youtube baru atas nama Andi Kalipah Minangonesiawi mohon maaf di sana bahasa penyampaian saya banyak kekurangan ya moga dapat dimaklumi itu proses mudah-mudahan perbaikannya ada pada channel youtube ini atas nama Andi Kalipah Minangonesiawi jika ada yang masih kurang sampai kurang diketahui kurang dipahami hampir tiap konten selalu saya bilang nomor ini di saat bahasa tulisan tidak mewakili bahasa video tidak mewakili nah saya persilahkan menghubungi nomor WA ini atas nama dengan nomor 0821 79045 777 salam rindu untuk keluarga besar di Bukit Suruangan ya mulai dari ketuakan sampai ke Bapak Wali Nagari dan macam-macam peganagari di Bukit Suruangan keluarga besar Mamak David Suhu Mamak Irwan itu bagian dosen ya Mamak Mirza atau Misran apa ya nama beliau ya ada dari dosen kerawitan dari dosen judusan musik Mamak David Suhu guru besar siliktu campur dan keluarga besar di masing-masing kantong-kantong kedai-kedai di kampung itu tuh yang Insya Allah suatu saat kita bertemu ya jadi kembali lagi metode saya berjuang selama ini secara ruh dan secara fisik ada di Limba Gwona Salapan Alhamdulillah kami dipertemukan di kebekah Ramadan kemarin sampai saat ini Alhamdulillah komunikasi kami masih harmonis dalam dalam niat untuk mempererat tali persaudaraan dalam niat untuk bekerja sama tentunya demi kebaikan jadi kami harapkan dari saudara-saudari yang menerima kiriman ini juga yang di keluarga besar di Solo yang di warung Mamak Datuk Rejo Buki di depan Andeska Motor di tidak jauh dari pintu keluar Terminal Baresolo keluarga besar Al-Mukarom Sehwanuddin Ulakan keluarga besar macam-macam banyak terlalu banyak saya sebutkan termasuk keluarga besar dari pihak Haji Epi Radisman di Sejunjung Haji Boy dan macam-macam buo macam-macam maaf saja sebelum saya sebutkan saat ini tidak tersebutkan karena orientasi saya dengan konten ini adalah meminta dukungan saudara-saudari dan mengajak untuk membicarakan sebelum mendukung ya tolong diluangkan waktu suatu saat untuk mendengarkan visi dan misi Limbago Nansalapan ini ya visi dan misi Limbago Nansalapan ini sebagai sebagai solusi sebagai tatanan baru tanpa mengenyampingkan tanpa meninggalkan tatanan lama ya tanpa meninggalkan tatanan lama ya tatanan lama yang baik kita pakai diperbaharui dengan tatanan baru ya jadi walaupun kalau ada berbeda nama suatu saat atau pada berganti semua yang namanya kan LKAM dengan nama Limbago Nansalapan mudah-mudahan orang-orangnya masih sama tetapi melewati lagi proses kaderisasi alih generasi supaya lebih bersinergi saling mendukung dan perbaikan menuju lebih baik daripada batas maksimal selama ini ya dan di dalam unsur Limbago yang selapan ini ada beberapa lembaga eh Limbago ya karena diawali dulu dari untuk pemahaman Limbago ini ya Limbago semua kita di Minang itu setuju menjawab di saat seseorang bertanya Dima Taga Adat Dusana ya Taga Adat itu di Limbago nah moga-moga terwakili lah dengan nama Limbago Nansalapan ini dan di dalam Limbago ini ada delapan unsur unsur yang pertama Limbago Alim Ulama Minang ya yang kedua Limbago Niniak Mamak Saminang nah itu yang kedua yang ketiga adalah Limbago Mande Kanduang untuk sementara ini mungkin masih tertulis Limbago Bundokan Duang semoga Mamak yang mengawaki Limbago Nansalapan ini bersedia mengganti istilah Bundokan Duang dengan istilah Mande Kanduang atau istilah Persatuan Mande atau Limbago Mande atau Rahim Mande kalau untuk Mande ini sangat sakral masalahnya ya itu yang ketiga yang keempat Limbago Cadiak Pandai yang keempat yang kelima adalah Limbago Tigo Tungku Sejarang Tali Tigo Sepilin sudah yang keenam tuh ya yang ketujuh delapannya adalah Peng Limbago Pengandilan Nadat dan Limbago Dewan Nadat nah itu unsur-unsur yang ada pada Limbago Nansalapan jadi mudah-mudahan mudah-mudahan yang ada yang saudara-saudari yang saat ini masih di bawah forum yang lain dan ingin bergerak dalam persatuan ya sangat cocok sekali bergabung di atas nama Limbago Nansalapan dan Alhamdulillah kalau secara hukum legalitas hukum sudah dari lama diraih cuman kemarin baru-baru ini sampai saat ini sedang mencari dukungan plus sosialisasi ya marilah jangan lama-lama kita biarkan saudara-saudari kita berjuang saudara-saudari kita ini berjuang di keluarga besar di Bagua Nansalapan adalah demi ibadah demi ibadah di dalam istilah demi ibadah ini sudah ada secara batinnya membela leluhur motor membela leluhur terutama makam-makam-makam kita ziarahi nanti makam-makam kita arahkan dana ke makam untuk perawatan makam-makam yang kedua adalah untuk penyelamatan diri kita masing-masing ya penyelamatan diri kita masing-masing terutama dari hal keruh dan kusut yang ada dalam beberapa kurikulum tadi ya dan kita persiapkan landasan bagi keturunan Minang yang akan mendatang tanpa kecuali landasan untuk para menantu semoga saling melindungi yang lemah ya supaya jangan ada lagi jangan tanpa sadar lagi menzolimi nah supaya yang terzolimi itu juga sadar dia sedang dizolimi ya terutama tidak bisa dipungkuri saat ini rata-rata kita sedang berada di persimpangan buntu ada memikirkan solusi dan antisipasi tetapi belum ada kekuatan nah belum ada dalam bentuk satu kekuatan ya nah mudah-mudahan kita bersatu di dalam bergabung di dalam satu sebutan limba gunan salapan ini ya kalau secara struktur atas nama limba gunan salapan ini sudah sedari dulu ditulis ya tetapi yang yang mewujud hanyalah hanyalah atas nama pangulu atau kan atau elkam ya sementara jadi terpisah jadi pandainya alim ulama nya terpisah tidak menjadi tidak tidak adat masing-masing budaya masing-masing belumlah tepat berdiri di limbago dan limbago ini harus ada delapan unsur kalau untuk sekilasnya aku pakai istilah kaderisasi ya itulah pokok padang gitu tulang lapan karek limbago lapan karek limbago lapan bagian nah jadi moga dapat dimaklumi limbago maknawi limbago dengan maknawi lembaga itu jauh berbeda kalau lembaga itu nama lainnya adalah organisasi jadi moga dapat dimaklumi ya adat tidak berdiri di organisasi ya adat ini hak manusia itu sama di hadapan adat ya dan disempurnakan dalam adat nah jadi bagai dimana posisi budaya nanti kita bicarakan ya posisi budaya adalah keadipan lokal posisi budaya adalah Alhamdulillah didukung pemerintah kegiatan budaya maupun pariwisata atau penguatan ekonomi dari sisi pariwisata atau dari sisi budaya ya nah inilah selama ini yang mungkin tanpa kita sadari kita ini harus ada dalam satu kekuatan ya tetapi realitanya masih bergerak di kekuatan masing-masing jadi jadi di saat ada golombang besar di adat di saat ada masalah besar oh tidak sebanding dengan yang mau menyelesaikan masalah nah karena masalah ini sangat besar ya tidak sebanding kekuatan yang ada nah dan masalah yang besar itu hanya bisa diatasi dengan bersatu plus bersinergi bersatu secara adat-adat budaya dan bersinergi dengan tata pemerintahan NKRI nah begitu ya bersinergi dengan tata pemerintahan NKRI dan oh maaf sebelumnya kalau ada yang kurang-kurang tetap dihubungi yang nomor telepon tadi ya 0821 790 4577 dan akun facebook saya saat ini adalah penghulu merapa alam jadi sangat berharap kami oh keluarga besar Limbago Nansalapan oh semoga didukung oleh tata pemerintahan karena orientasi kami adalah orientasi kita-kita yang berniat baik adalah Minang Bangkit Indonesia Maju nah untuk Indonesia Maju tentu saja pemerintah bersinergi dengan kami rakyat nah dan kami rakyat disatukan di dalam istilah adat adab budaya nah itulah yang ada unsur yang ada di dalam politik ya nah dalam politik dalam politik itu itu unsurnya unsur pemerintahan ya dan unsur rakyat yang dipimpin oleh pemerintah nah jadi semoga masing-masing wali negari level terbawah dalam tata pemerintahan NKRI kecamatan kabupaten kota provinsi mendukung wadah ini mendukung tatanan baru yang melanjutkan tatanan lama yang jenih dan lurus ya bukan menghilangkan yang lama bukan menghilangkan yang sedang berjalan tetapi marilah kita menuju keadaan lebih baik dan saling memaklumi hanya tercipta dengan duduk bersama nah jadi tolong diberi kesempatan Limba Gwona Salapan ini untuk menyampaikan yang baik ya saya pribadi masih di Bandar Lampung Kota saat ini ya dan saya juga selama ini saya berjuang secara ruh ya berjuang Alhamdulillah dipertemukan dengan saudara-saudari di Limba Gwona Salapan yang selama ini berjuang di bidang fisik nah ya di bidang fisik dan mudah-mudahan dipermudah oleh saudara-saudari masing-masing kami mewujudkan niat baik ini dan dan dipermudah oleh saudara-saudari supaya kami cepat hadir di hadapan saudara masing-masing di selingkah ranah minang dari Ranto Jopasisya dan Alhamdulillah kabarnya di masing-masing kabupaten Limba Gwona Salapan ini sudah ada ya selama ini mungkin saudara-saudari pernah didatangi oleh pejuang-pejuang akhir zaman kita ada yang meminta KTP ada yang sedang sosialisasi mudah-mudahan ke depannya lebih dipermudah ya se-minim se-se kecil-kecilnya giroh sekecil-kecilnya bentuk mau mendukung amar-marup ya tolong didukung tolong didatangi atau tolong mendaptarkan diri termasuk tolong memberikan dukungan tertulis dan terutama di bidang tata pemerintahan tolong diarahkan dana ke Limba Gwona Salapan ini Insya Allah saya di bidang kaderisasi dan penyadaran secara intensif ya ya mudah-mudahan kita capai penjernihan dan pelurusan sejarah kita capai penjernihan dan pelurusan maknawi termasuk penjernisan pelurusan berbagai nama hukum di Minang ya hukum adat nanampe hukum adat sebatang panjang dan macam-macam kita bicarakan baik-baik ya mana yang adil mana yang kira-kira untuk tatanan baru Minang ini untuk Minang baru tanpa meninggalkan metode Minang lama Minang tua ya kita bicarakan baik-baik ya minimal memberikan dukungan dalam menyediakan waktu untuk duduk bersama ya dan moga dapat dimaklumi mudah-mudahan kegiatan kita didukung oleh pemda masing-masing ya didukung oleh wala-wala negari masing-masing